Intro Prabowo Subianto menunduki peringkat teratas dalam survei Capres yang dirilis sejumlah lembaga Salah satunya menurut survei indikator politik Indonesia yang dilakukan pada 30 April hingga 5 Mei 2023 Bahkan juga dibandingkan dengan lembaga survei lain, nama Prabowo masih mendominasi di urutan teratas Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyebut Prabowo meraih suara 34,8% Jumlah ini hanya beda tipis dengan Ganjar Pranowo dengan perolehan suara 34,4% Sementara Anis Baswedan berada di angka 21,8% Tak hanya indikator politik Indonesia, sejumlah lembaga survei juga mencatat Prabowo lebih ugul daripada Ganjar dan Anis Seperti hasil survei Indostrategi Research and Consulting yang dilakukan pada 1-10 Mei 2023 Prabowo meraih suara 38,7%, Ganjar 20,2% dan Anis 18,4% Kemudian, survei dan polling Indonesia atau SPIN juga menempatkan Prabowo di posisi teratas dengan perolehan suara 33,2% Kemudian, disusul Ganjar 17% dan Anis 16,6% Hasil tersebut juga sama seperti yang dirilis lembaga survei Indonesia atau LSI pada April lalu Prabowo menjadi bakal capres yang paling banyak dipilih daripada Ganjar dan Anis Sementara dua lembaga survei lainnya yakni Carta Politika dan SMLC mencatat Ganjar yang lebih ugul Dalam survei Carta Politika, Ganjar memperoleh suara 38,2% dan Prabowo 31,1% Sementara menurut SMRC, elektabilitas Ganjar 38,2% dan Prabowo 32,1% Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!